Halo, jumpa lagi dengan saya, Virbum Veritatis. Ini hanya semacam video suplemen untuk seri The Apostle Paul Strikes Back. Sebenarnya kemarin saya sudah menjelaskan tentang perjumpaan Paulus dengan Yesus yang telah bangkit, sebuah peristiwa Kristofani di Dekat Damsik, kisah Rasul Pasal 9. Hanya satu elemen naratif di dalam peristiwa itu yang perlu saya berikan penjelasannya secara khusus. Khususnya, respons Paulus ketika Yesus menampakkan diri kepada dia di Dekat Damsik, dan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dalam kisah Rasul Pasal 9 ayat 4. Kemudian dalam ayat 5, Paulus bertanya, Siapakah engkau Tuhan? Lalu Yesus menjawab, Akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, pada umumnya, seperti yang juga digarisbawahi oleh Insan Mokoginta, dan juga beberapa apologet muslim yang lain, kalau saudara mengikuti rekaman cerama Ustadz Insan Mokoginta mengenai Paulus, khususnya komentarnya mengenai kisah Rasul Pasal 9 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Menurut mereka, pertanyaan balik dari Paulus kepada Yesus, Siapakah engkau Tuhan? Itu adalah pertanyaan yang tidak masuk akal. Udah tahu Tuhan kok masih nanya, siapakah engkau Tuhan? Dan sebenarnya, kenapa saya perlu memberikan penjelasan atau eksegesis suplemen untuk fitur naratif itu? Karena kalau saudara membaca komentari buku-buku tafsiran yang akademik mengenai narasi itu, misalnya saudara membaca seri Baker Exegetical Commentary on the New Testament, khusus untuk kisah para Rasul, yang ditulis oleh Prof. D. Relbock dari Dallas Theological Seminary, atau mendiang Prof. F. F. Bruce, seorang pakar perjanjian baru yang sangat terkenal, giant dalam bidang studi perjanjian baru, dalam seri New International Commentary on the Greek New Testament, pada umumnya mereka membaca atau menafsirkan pertanyaan balik dari Paulus, Siapakah engkau Tuhan? Itu dalam arti bahwa Paulus tidak menggunakan kata kurios di situ, Tuhan di situ, sebagai sebuah gelar ketuhanan bagi Yesus, maka seharusnya dimengerti sebagai sapaan kehormatan semata-mata, itulah sebabnya mereka menafsirkan kata-kata Paulus dalam bentuk pertanyaan balik itu, Who are you, sir? Siapakah engkau Tuhan? Jadi, itulah sebabnya saya perlu sekali lagi memberikan penjelasan eksegesisi suplemen di sini, bukan hanya sekadar memberikan jawaban apologetik terhadap serangan dari para apologet muslim, tapi juga memberikan pencerahan kepada saudara-saudara sekalian, karena saudara tidak mendapatkan penjelasan semacam ini, tidak cukup sering mendapatkan penjelasan semacam ini, khususnya mengenai pertukaran tanya-jawab antara Yesus dan Paulus dalam peristiwa itu, secara singkat tanya-jawab itu, saudara tidak cukup sering mendapatkan penjelasan ini di gereja maupun di tempat-tempat yang lain. Nah, kita mulai dari sapaan Yesus kepada Paulus dalam peristiwa Kristofani itu. Dalam ayat 4, Yesus menyapa Paulus atau berseru kepada Paulus dalam satu suasana yang sangat terang, gemerlang, suatu cahaya yang sangat tajam, menusuk mata Paulus dan juga orang-orang yang bersama dengan dia. Yesus berseru kepada Paulus, Saulus, Saulus. Saudara perhatikan, dua kali Yesus yang sudah bangkit, yang menampakkan diri kepada Paulus, dua kali menyebut nama Paulus di situ, Saulus, Saulus. Itu adalah nama Ibrani bagi Paulus sebelum dia mengenakan nama Paulus bagi dirinya untuk alasan misi. Nah, banyak orang gagal membaca jawaban Paulus di dalam ayat selanjutnya Siapakah Engkau Tuhan? Karena mereka tidak membaca sapaan Yesus, Saulus, Saulus dalam terang latar belakang perjanjian lama. Saudara ingat saya selalu katakan dan ingatkan kepada Anda dan saya ingatkan lagi. Saudara tidak bisa membaca dan memahami perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Sebab the best commentary on the New Testament is the Old Testament. Nah, kenapa dua kali penyebutan nama Saulus itu sangat signifikan untuk mengerti pertukaran tanya-jawab antara Yesus dan Paulus dalam peristiwa Kristofani itu? Sebab, surprise, surprise, di dalam perjanjian lama setiap kali, bukan setiap kali, tapi di dalam beberapa peristiwa, peristiwa Teofani, di mana Malak Yahweh atau Dafar Yahweh yang sudah saya jelaskan dalam kristologi utusan khususnya Yahweh, mengutus Yahweh dalam perjanjian lama. Misalnya ketika Malak Yahweh menampakkan diri, Malak Yahweh, Malak Tuhan, yang menampakkan diri kepada Abraham di puncak Gunung Moria saat Abraham hendak mempersembahkan Isaac di sana. Malak Tuhan itu berseru Abraham, Abraham. Dua kali, Malak Tuhan yang berseru kepada Abraham melarang dia untuk jangan membunuh Isaac. Dan saudara juga perhatikan jawaban dari Abraham, Ya Tuhan, di dalam teks itu. Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-11. Hal yang sama, pola yang sama, juga digunakan oleh Malak Tuhan ketika menampakkan diri kepada Yaakub. Pada saat Yaakub dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Mesir, dalam kejadian pasal 46, ayat 2, ketika mereka berada di Berseba, Malak Tuhan menampakkan diri kepada Yaakub dan berseru dengan pola yang sama, Yaakub, Yaakub. Dan Yaakub menjawab juga seperti Abraham menjawab, Ya Tuhan. Itu jawaban dari Yaakub. Kemudian di dalam keluaran pasal 3, ayat 4, peristiwa yang sangat terkenal. Malaikat Tuhan, Malak Yahweh, menampakkan diri kepada Musa di semak belukar itu. Dan Malaikat Tuhan itu berseru kepada Musa. Musa, Musa. Dan Musa menjawab, Ya Allah. Jadi sudah ada perhatikan, setiap kali Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, kepada Yaakub, kepada Musa, untuk satu momen yang sangat penting. Momen yang sangat penting. Malaikat Tuhan berseru menyebut nama orang-orang itu sebanyak dua kali. Dan orang-orang itu selalu menjawab, Ya Tuhan. Dalam kasus Yaakub, Yaakub menjawab, Ya Allah. Tapi bukan hanya itu. Pada saat firman Tuhan, Dafar Yahweh, yang sudah saya jelaskan dalam Kristologi Logos, maupun dalam Kristologi Utusan, Yahweh mengutus Yahweh. Pada saat Dafar Yahweh menampakkan diri kepada Samuel, dalam 1 Samuel pasal 3. Surprise, surprise, pola yang sama. Juga digunakan untuk menyapa Samuel. Samuel, Samuel. Nah, di dalam peristiwa itu, Samuel tidak menjawab, Ya Tuhan. Karena Samuel yang masih kecil itu berpikir bahwa yang memanggil dia adalah Imam Eli. Itu sebabnya dia datang kepada Imam Eli dan bertanya apakah Imam Eli memanggil dia. Setelah beberapa kali Samuel datang bertanya, kemudian Imam Eli sadar bahwa ternyata yang menampakkan diri, yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan sendiri. Dan Imam Eli berkata kepada Samuel, kalau nanti dia panggil kamu lagi, jawab, berbicara lah Tuhan, sebab hambamu mendengar. Dan itulah yang di dalam ayat yang ke-10 ketika Dafar Yahweh, firman Tuhan, menampakkan diri lagi kepada Samuel, memanggil Samuel. Samuel menjawab, berbicara lah Tuhan, sebab hambamu mendengar. Jadi saudara perhatikan, pola itu muncul berkali-kali di dalam perjanjian lama, Malak Yahweh, Dafar Yahweh, dalam momen-momen tertentu yang sangat signifikan, sangat krusial, menyapa orang-orang yang kepadanya penglihatan itu dinyatakan, dengan memanggil nama mereka sebanyak dua kali. Dan saya sudah buktikan, di dalam kristologi Logos, maupun di dalam penjelasan saya mengenai Yahweh, mengutus Yahweh, Malak Yahweh, Malaika Tuhan, dan Dafar Yahweh, firman Tuhan, adalah Yahweh sendiri. Pribadi yang berbeda dari pribadi Yahweh, yang satunya lagi. Dan pola itulah yang digunakan oleh Yesus ketika menyapa Saulus. Saulus, Saulus. Nah, maka pertanyaannya, Saulus, yang adalah seorang rabi Yahudi, belajar di bawah Gamaliel, Iu tidak bisa jadi rabi, kalau Iu tidak hafal perjanjian lama. Seorang rabi Yahudi, yang belajar di bawah Gamaliel, mengetahui pola itu di dalam perjanjian lama, plus di dalam situasi itu ada cahaya yang sangat tajam, dan suara dari langit, dia tahu bahwa peristiwa semacam itu tidak lain adalah penyataan diri Tuhan dalam wujud manusia. Teofani, dalam kasus itu adalah, kita sebut Kristofani, karena dari narasinya kita tahu, Yesuslah, Kristuslah yang menampakkan diri kepada Saulus atau Paulus. Paulus tahu itu adalah penyataan diri Tuhan dalam wujud manusia, untuk satu momen yang krusial, karena pola itulah yang digunakan berkali-kali di dalam perjanjian lama. Dan pertanyaannya, kenapa? Paulus masih bertanya, siapakah engkau Tuhan? Paulus bertanya begitu, bukan karena dia tidak tahu bahwa yang menampakkan dirinya kepada dia adalah Tuhan. Bukan, bukan karena dia tidak tahu bahwa itu Tuhan. Tapi kata-kata selanjutnya, dari suara yang terdengar kepadanya itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah ini membingungkan, karena sekarang yang menampakkan diri kepada dia adalah Tuhan, dan dia tahu pola itu ada dalam perjanjian lama, plus cahaya yang sangat tajam, dan suara yang berseru kepada dia. Dia tahu itu Tuhan, tapi kapan dia menganiaya Tuhan? Kapan dia menganiaya Tuhan? Yang Paulus tahu, yang Saulus tahu, adalah dia sedang melayani Tuhan. Dia berpikir bahwa mengejar, menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang Kristen, adalah pelayanan kepada Yahweh, adalah ketahatan kepada Yahweh. Dan sekarang, Yahweh menampakkan diri kepada dia, dan bertanya, mengapa engkau menganiaya aku? Itulah yang membingungkan Paulus. Sehingga meskipun dia tahu, bahwa yang menampakkan diri kepada dia adalah Tuhan sendiri, Yahweh sendiri. Tapi pertanyaan, mengapa engkau menganiaya aku? Mengharuskan dia untuk bertanya, siapakah engkau Tuhan? Sebab Paulus tahu, Saulus tahu, dia tidak pernah menganiaya Tuhan. Dia tidak berani menganiaya Tuhan. Bahkan dia berpikir bahwa yang dia lakukan, terhadap orang-orang Kristen itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus menjawab, di dalam ayat yang ke-6, akulah Yesus, yang engkau aniaya. Jadi, pertanyaan Paulus, siapakah engkau Tuhan? Itu bukan bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak masuk akal. Seperti yang dimengerti oleh para apologet muslim, dan menjadikannya sebagai olokan. Udah tahu Tuhan kok masih nanya. Juga bukan bahwa itu sekadar sapaan hormat, karena Paulus tidak tahu siapa yang sedang menampakkan diri kepada dia. Oh, dia tahu. Karena dia mengerti perjanjian lama. Dia hafal perjanjian lama. Dan dia tahu bahwa pola semacam itu, dalam occasion di mana muncul cahaya yang terang, dengan suara, dan dua kali menyebut nama orang yang kepadanya penampakan itu diberikan. Dia tahu itu Yahweh sendiri. Tapi yang membuat dia bertanya begitu adalah, mengapa engkau menganiaya aku? Dan saya sudah tandaskan kemarin, muslims. Menyusahkan orang-orang Kristen. Menganiaya orang-orang Kristen. Menggunakan instrumen hukum untuk membungkam orang-orang Kristen. Supaya tidak membela iman mereka. Atau supaya tidak bicara tentang Islam, yang telah terlebih dahulu menyerang ke Kristenan sejak abad ke-7. Apalagi membunuh orang-orang Kristen. Atau setidaknya memenjarakan orang-orang Kristen. Itu adalah penganiayaan terhadap Yesus sendiri. Dan jika Anda tidak bertobat sekarang, menyerahkan hidupmu kepada Kristus, Anda akan berhadapan dengan Yesus, sebagai hakim di atas segala hakim, ketika dia datang sebagai hakim paling terakhir, the ultimate judge, yang akan menghakimi segala sesuatu. Kiranya penjelasan ini memberikan pencerahan bagi saudara-saudara sekalian yang Kristen, dan sekaligus memberikan jawaban kepada para apologet muslim, yang menggunakan elemen naratif itu, untuk mengolok-olok pertanyaan Paulus, Siapakah engkau Tuhan?